Hai nih 237 penumpangnya udah mulai naik lagi Hai mungkin berapa saat lagi diberangkatkan hai 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 ini 10 baut 10 yang ini baut 1 2 3 4 5 6 7 8 baut 8 ini ini RK ini hehehe sok tahu aja sih pokoknya baut 8 ini RK baut 10 Hino Rn atau Hino RM segitu aja Hai soalnya enggak kreat-kreat juga sih Hai betak ini disitu karena enggak ada tulisan di kacanya Biasanya di kaca ada tulisan kalau ini enggak ada Hai pantesan enak banget bisa Hai cuma sayangnya enggak ada selimut Hai enggak dapet snack juga ting Hai eh ya sampai lali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Adit Jayuti di channel Adit Jayuti melaku-melaku dan video kali ini adalah lanjutan dari part satunya kemarin trip ku bareng murni jaya e-237 dari PSD menuju ke Magelang untuk link part 1 bisa dilihat di deskripsi nah kemarin tuh berangkat dari PSD itu jam enam kurang seprapat kemudian bermacat-macat triana tol jor ambil penumpang di pasar bu habis itu los jalan di tol terus dan sampai rumah makan tuh jam 10 dan sekarang jam 10 lewat 50 bis diberangkatkan dari rumah makan Taman Selera Cikamurang dan sekedar mengingatkan untuk harga tiket disini dari Tangerang menuju ke Magelang itu 250 ribu tanpa snack tanpa air mineral tanpa pantal dan tanpa selimut hanya servis makan sekali aja di rumah makan Taman Selera Cikamurang dan sekarang di pintu keluar rumah makan ada kontrolan atau pengecekan penumpang dan barang oleh petugas kontrol setelah selesai kontrolan bis pun langsung diberangkatkan kembali dan kurang lebih lima menitan bis memasuki tol Transjawa melalui gerbang tol Cik gedung dan seperti yang kujanjikan di part 1 bahwa part 2 nya ini akan banyak kejutan dan keseruan-keseruan saat bis melaju di tol Transjawa apa saja keseruannya wis pokoknya ikuti terus Adit Sayuti melaku-melaku selamat menyaksikan terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow terima kasih 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 sampingnya bis yang tak naiki murni jaya 237 ada beberapa tapi hari ini ayo pandawa juga hari ini Rosalia juga krunel ok Rosalia harapan jaya harapan jaya setelah nyolar Pak Rahmanto sebagai driver 2 memacu bisnya dengan kecepatan yuk banter standar banter tapi santai hanya sinar jaya ini yang diselim karena emang sepi sementara masih git istirahat di kandang macan di dunia di dunia tangan di dunia di dunia terima dan nah seperti biasanya mulai di tol jirebun ini kepadatan lalu lintas begitu terasa apalagi yang jalan di jalur atau di lajur kiri dan kanan yang membuat bis terpaksa mengambil bahu jalan untuk mendakului dan di tol ini juga nanti akan ada lawan lari malam-malam tunggu aja seru dijamin seru bagi yang suka kecepatan atau yang suka ngebut suka bis banter tapi kalau yang gak suka yuk dinikmati saja gak usah maitu karena memang tripnya apa adanya seperti ini aku gak ngompori dan memang style drivernya seperti ini oke teman-teman disinilah awal dari keseruan trip malam ini setelah disalib oleh PO Haryanto 199 patas pekalongan kemudian disalib juga sama PO PPP dari kiri juga driver kayaknya wah ini saatnya untuk mengejar mereka mungkin ya itu mungkin badini driver karena setelah disalib kedua bis itu dari kiri murni jaya E237 yang di driverin sama Pak Rahmanto ini langsung ikut ambil kiri untuk mengejar kedua bis itu tanpa banyak omong lagi selamat menyaksikan adik saya di melaku-melaku jangan lupa untuk like komen share dan subscribe biar aku bisa terus melaku-melaku selamat menyaksikan selamat selamat rapet sangat selamat 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 menikmati 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 tambah, wen dan magelang botmolo, botmolo, lagu merah, botmolo, buntul orang-orang kelegaan, maju ke depan sini, buka abu sini aja? maju, boleh masing, roto rame, iya alfa boleh alfa waktu ini di Pongolong aja, alfa gak ya? iya iya setelah LST setelah RKT PLN iya oke 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 ini tuh jam 4 seprapat pas subuh recommended sih bisnya Purnijaya 237 ya meskipun tanpa bantal dan tanpa selimut terus ga ada air mineral maupun snack air mineral itu dapet dari agen jadi agen naso birin tuh keren banget setiap penumpang yang naik dari situ pasti dapet air mineral meskipun dari POV nya ga nyapi ini bagian dari service agent ya dan sekarang aku berada di depan Edu Hotel Citra kota Magelang ini adalah hotel milik SMK Negeri 3 Magelang keren ya ini untuk tempat prakteknya anak-anak SMK hotelnya bersih nyaman juga dan lumayan sih di tengah kota ya weh mungkin itu aja adik sayuti melaku-melaku kali ini jangan lupa untuk like komentar dan subscribe biar aku jangan laku-laku terus kalau pengen lihat aktivitas sehari-hariku selain bis-bisan bisa saksikan atau kepoin di Instagram maupun Facebook atau tiktok at adik sayuti ya weh segitu aja matungun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati